Assalamu'alaikum, selamat pagi Ketemu lagi dengan saya Adit Syaiti Di channel Adit Syaiti melaku-melaku bareng Mas Yoyok lagi Mas Yoyok suka cita We always happy Ketemu Mas Yoyok Full senyum Mas Mas Ini arah kemana ya Garasi penggig Udah mulai dipakai Insya Allah Pertanggal 28 Kita udah mulai soft opening Untuk Transitan Untuk Sentral penumpang Penjualan tiket Serta Orang ofis lah Oh berarti penjualan tiket Udah gak dibangak lagi Tapi proses menuju ke sini Betul Per hari ini Insya Allah Mbak Dudu Bismillahirrahmanirrahim 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 Amin, amin, amin Nanti Nanti Saya tunjukkan perbedaan Yang waktu itu sama Waktu sekarang Saya potong dulu Oke Jadi Karena ini kan Belum jadi Baru 80% Mas Untuk kantor Dan oleh-olehnya Kan belum Oke Sementara ini Nanti kantornya Di sini Sama penjualan tiket Sama ruang tunggunya Oh berarti Yang diimbangak itu Ruang penjualan tiket Itu mau dialihkan Ke sini dulu Sementara Sementara Serambi nunggu Dari kantor Dan tempat oleh-oleh Oh ini kantor Dan tempat oleh-oleh Oke Kantornya di bawah Kantor di bawah Oleh-oleh di atas Nanti bakalnya kan Restoran ini Kan nyambung di sini Ini restonya ini Oh Resto sama pendopo Nyambung Nah Ini kan Area perkantoran Oke Ini perkantoran Perkantoran Atasnya tempat oleh-oleh Oh malah atas Yang oleh-oleh Masa ini Kudunnya Ya paham Tempat oleh-oleh Ini Bok Secara Teman-teman Dari Paris Banyak Di alihkan Di Tipis-tipis Kesek promosi Gitu Siap Olang-olang Masa dulu yang di atas ya Iya Jadi buat transitan pariwisata Bisa kita nanti Menerimanya Jadi teman-teman Pariwisata Biro pariwisata Seumama yang dari Jogja Atau mau dari Luar Daerah Mau ke Jogja Bisa mampir sini Transit itu yang penting kan Ada tempat mandi WC Musola Parkiran luas Ini bukan musola lagi Masjid Masjid Oh mantap Ini yuk mas Yuk Wah Keren 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 Ya kan Untuk Nanti Apa ya Toilet Pasti ada Toilet Pasti ada Karena biasanya Pariwisata Untuk peranjalan itu Yang paling penting Toilet Pesertanya kan pasti di Atas 30 plus Bukan umur Atau konten Apa lo ya 30 plus 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 Peserta Oh peserta Nah Ini jadi toiletnya yang di bawah itu Oke Oh ini toilet semua ya Yang itu ya Di bawahnya Bapak Ibu Oh ya Oke Itu untuk hanya perempuan aja Yang sewa Ada lagi toyo Sendiri Tidak mungkin ada jodah gelan Isu-isu Mas Sarapan Soto Ini kok Pikirannya Kemana-mana Kalau ada yang cewek Yang cowoknya Dimana Pasti ada Tidak mungkin Dalam satu Kamar mandi Itu pasti Itu Wah Sarapan Soto Terus Mancing-mancing Kita kok Gini Tidak boleh Iya Iya Mas Terus Ini Hangar-hangar Ini Nah Yang ini Ini nanti Buat Kalau sudah jadi real 100% ya Ini nanti Untuk Base-base yang standby Standby itu maksudnya Maksudnya Base dari arah Sana Dari daerah Langsung kesini Parkir disini Parkir disini Nah Sudah Parkir disini Nah Ini kan maksudnya Di Dapur 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 Resto Disini Oh disini dapur Resto ya Terus yang dua bangunan ini Dua bangunan ini Nanti buat Mes satu Mes Oke Ini mes Nah Ini kan ada Masih ada tempat sisa nih Ini buat B2B Iya Waktu itu pernah dibahas Ini untuk daerah sini B2B yang limbah itu ya Ini Ini masih bisa Untuk bis yang standby Satu Satu bis kayak itu Satu lima dua Dan enam lapan itu Belakangnya ini buat maintenance Ini Mulai sini ke belakang Karena area cuci disini Dan itu untuk pergudangan Nah yang di pojok itu nanti Bakal ada bis terbang nanti Bis terbang? Iya itu permintaan mas Boy Jadi Mas Boy itu Skema sama Kontraktor disini Pak Combor namanya Minta satu sisi ruangan Buat nongkrong dia Oh ini yang Tak bahasa mas Boy kemarin Rencananya Bis yang gak kepake itu Mau ditaruh disitu Satu Satu Betul Jadi bis itu nanti Skemanya Diangkat Diangkat Maksudnya dibersihin ya Ini dalam artinya udah dibersihin Bis yang Bodi udah gak terpakai Ditaruh di pojokan situ Ya istilahnya Belakang Area pojok yang belakang itu Dibuat Kantin Cocok Mantap Mantap Masih ada lagi nih Kayaknya Ini mau digempur lagi tuh Digempur Karena di Serana Masih ada Baru kemarin Sekitar 6.000 Meter Dibibaskan Pak Haji Insya Allah Amin 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 Udah Udah Alhamdulillah Berarti tinggal Perluasan aja ya Iya tinggal Bongkar aja Nanti kalau naiknya Mungkin buat Maintenance yang Mungkin apa ya Tambal sulam Mungkin ada yang Lajat-lacat Atau bagaimana Pergantian apa Itu nanti disana Bancaranya seperti itu Keren 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 Nah ini masih Ini kalau yang ini Pokoknya masih Best standby Nah yang itu mas Kalau yang Kan itu yang Untuk standby Yang sebelah ini Standby juga Sama Sini yang maintenance Ya Maintenance itu sini Sebenarnya area belakang itu Oke Sebenarnya area belakang itu Cuman Maintenance ini Cukup lah Cukup Ini ya sekitaran 200an lebih lah 200an lebih Oke kita sudah sampai Jalan-jalan sendiri Aku mohon yang Bokon gendol Cukup lah Cutter ya Cutter Bila emangnya Membunuh atau Melukai Bukan Kepala Terminal Haryanto Sini Oh iya Bukan cutter ya Silet Kapul berarti Kapul ya Kapul Matur non city tournya Eh city tour Apa jenis ini Tour Garasinya Saya nanti Nanti keliling-keliling Sendiri Jangan lupa Like share Comment and subscribe Yoyok full senyum Eh Bajok ku yor Gak oleh Aku melaku-laku Aduh Water noon Thank you mas Itu musuh Kalau ketemu Kalau gak ribut Itu gak maram Padahal ini ada Aku nengkini Aku nengkini Mantap mas Siap Water soon mas Siap Ada Ada Pak Didit Pak Haji Tony Dan dekan-dekan yang lain Oke sip 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 Kesitu dulu Salim dulu sama Pak Haji Oke Lanjut mas Lanjut Kakinya dulu ya Nah untuk lokasinya Garasi Baru PO Haryanto Kali ini Kali ini Garasi PO Haryanto Yang di pengging ini Cukup strategis Karena berada di Pinggir jalan Solo Boyolali Semarang Jalan raya Solo Boyolali Semarang Antara Kartosuro Ke Boyolali Sana Boyolali Sana ke Solo Jadi kalau mau ke Garasi Haryanto Pengging ini Kalau dari timur Keluar di Exitol Solo Madu Terus ambil kanan Nanti sebelah kiri jalan Tapi kalau dari Boyolali Eh dari Boyolali Dari Barat Keluar di Exitol Boyolali Belok kiri Nanti lokasi Di sebelah kanan jalan Setelah Lampu Merah Pengging Kisah Oke langsung aja Sekarang dimulai dari depan Disini Begitu masuk Tadi sih udah dijelaskan dikit Waktu sama mas Yoyo Masjidnya ada di sebelah kiri Dari pintu masuk Kemudian di sebelah kanan itu Ada rumah makan Jadi rumah makannya ada dua anak Gabung sama yang joglo di belakangnya Cuma tadi kata mas Yoyo Sementara ini karena Bangunan kantor yang di lantai bawah Dan untuk oleh-oleh yang di lantai atas Belum jadi Kantor sementara nanti akan disitu dulu Untuk ruang tunggu penumpang Kantor, transitan Disitu Ya kurang lebih disini sudah 80% Tapi tetap harus segera digunakan Karena Karena Menjelang lebaran ini Ini nanti pasti arus mudik Balik itu akan sangat ramai Kalau masih di garasi yang Lama Kemungkinan Overload ya Makanya ini akan segera Didaya gunakan Untuk rumah Singgahnya rumahnya Pak Haji dan keluarga Sudah 90% lah 90% jadi Sudah bisa ditempati Tapi ada bagian-bagian yang memang Detail-detailnya masih belum dikerjakan Seperti itu Wayangnya sudah mulai dipasang disini Wah keren 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 Jowo banget guys Jowo banget Ini nanti juga Rencananya Jadi Resto ya Jadi restonya ada Dari depan ini Sampai ke belakang Dapurnya di belakangnya Ini kantor Administrasi dan lain sebagainya Lantai duanya Adalah Tempat olah-olah Jadi teman-teman Pariwisata Nanti yang mau transit Maupun beli olah-olah Bisa juga di Garasi PO Haryanto ini Oke dari yang depan Kita lanjut ke yang bagian Belakang atau tengah Seperti kata mas Yoyok Disitu tadi adalah Untuk toilet Ini adalah ruang Standby Eh bukan ruang Standby Apa namanya Tempat untuk Bis Standby Parkir Kanan-kiri ini Sementara yang belakang Adalah untuk Maintenance Alias perawatan Nah ini adalah Salah satu mes Untuk pegawai Yang Baru ini yang dibangun Tapi nanti ada beberapa mes lagi Yang akan dibangun Dan kalau teman-teman lihat Video ku sebelumnya Tentang perkembangan Garasi Haryanto Di penggeng ini Di sini masih Untuk limbah Limbah oli Dan lain sebagainya Ban dan lain sebagainya Dan di pojok Sana Tadi udah ngobrol sama Mas Yoyok Waktu itu Saya pernah Ngobrol sama Mas Rian Mbok bis yang gak kepake Yang ada di Garasi Kudus itu Atau dimana Ditaruk disitu Sedikit Eh sedikit satu aja Buat Cafe Atau semacam kantin Nah terus Mas Rian Oh iya iya Oke 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 Ide nya bagus Selesai Akhirnya Mas Rian Koordinasi dengan Anak buahnya Rencananya disitu Nanti ada Bis Yang dijadikan Untuk kantin Atau tempat Nongkrong Kru Dan Karyawan PO Haryanto Oh iya Di belakang tembok ini Ternyata sudah Dibeli juga oleh Pak Haji lahannya Jadi Kemungkinan nanti Wah garasnya luas banget ya Garasnya luas banget guys Luas Luas Wow Anginnya semeripit disini Ya Kurang lebih Seperti itu Sudah komplit semua sih Sudah komplit semua Tadi Tak bahas dulu Di video yang dulu Juga udah tak bahas Ini sudah 80% jadi Tapi harus segera Digunakan Untuk menyambut Tahun baru Eh tahun baru Lebaran Arus mudik dan balik Dari PO Haryanto ini 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 mudah-mudahan Segera jadi 100% Terus Arus balik Arus mudik Berjalan lancar Transitan karena semua nanti disini Maintenance juga disini Jadi garasi Mbangak Yang sekarang itu Akan Segera dipindahkan Ke garasi Pengging Semuanya Kita doakan yang terbaik Untuk PO Haryanto Ya mungkin itu aja dulu Ulasanku Kali ini Di Garasi PO Haryanto Pengging Ya ini adalah Bis pertama PO Haryanto Yang masuk di Garasi Pengging Garasi Baru Maksudnya bis pertama Yang membawa penumpang Dan Transit penumpang Di Garasi Baru PO Haryanto Ada 115 White Roses Babelos Nah itu Ketemu lagi Bapak Waalaikumsalam Wah Jadi orang pertama Yang menggunakan Terminal baru Tas garasi Baru Iya Wee Keraian 115 115 Bis pertama ini Iya Wee Kemana Be Priuk Mantap 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 Dan ini Kru juga masih Siap-siap Mempersiapkan Ruang transit Dan Loket maupun kantor Di Bangunan Yang Awalnya Dijadikan Untuk Restoran Tapi karena Sementara Belum jadi 100% Loket Ruang tunggu Dan kantor Ada di Bangunan Biru ini Mister Gesa Habis libur Panjang Jadi ruang Loket Ruang tunggu Ruang admin Ada di Bangunan ini Sekarang lagi Dalam proses Pindahan Sudah ada penumpang Yang menunggu disini Transitan Dan White Roses Adalah unit Pertama Yang masuk Ke garasi Karyanto Dengan membawa Penumpang Eh Ableh Kok pulang sekarang Kamu Oke selesai Transitan Langsung Berangkat lagi Tadi ada 124 Kimberley Allen Pro 115 Ini 81 Handsome Dan Ini Senopati 181 Sekalaupun ada kekurangan Atau mungkin ketidaknyamanan Dari Penumpang PO Haryanto Yang setia Kami Selaku Manajemen Meminta maaf Yang sebesar-besarnya Karena ini Memang Harus Ditempati Ya Sekalaupun ada Mungkin ketidaknyamanan Ataupun Kurang-kurang Dari kami Di tempat ini Saya Meminta maaf Dan Minta maaf Terima kasih sudah nonton Jangan lupa untuk like Comment, share Dan subscribe Ya guys Biar aku bisa Terus Melaku-melaku Adit Sayuti Melaku-melaku Maturnuan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton